ini merupakan salah satu ruangan banyak sekali benda-benda sejarah berikut alat-alat kesenian ada beberapa tombak ya yang atasnya ada seperti kujang yang lurus seperti ini ya dari leluhur leluhur kita ya di sebelah sana ada potret dari Prabu Siliwangi ibunya Hiratu Roro Kidul berikutnya Nairatu Dewi siapa ya dan Kangenjeng Adipati Arya Wiratanudatar dalam Cianjur tahun 1818 Taden Haji Surya Kencana berbeda dengan kris kujang atau badik gitu soalnya ini eh memiliki bentuk seperti cabe sehingga kata orang Cianjur dimana Wai orang Cianjur hidup tapi dekabawa kata lanyurat kita dikenal ada yang namanya kris ini kris berbeda dengan Cianjur dan kalau di Kalimantan ini ada mandau Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampurasun Rahayu Sagung Gumadi Baraya AR dimanapun Anda berada saat saat ini Mang AR sedang berada di salah satu pondok pesantren Al Uhwah yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dadang Fajar ya beliau merupakan pecinta budaya dan pengguna kuda kosong Cianjur dan salah satu fakta yang menarik yaitu dia ini memiliki senjata khas Cianjur yang bernama Conre seperti apa lokasi pondok pesantren dan juga senjata khas Cianjur penampakan daripada Conre tersebut tanpa berlama-lama hayu gas dan ini pondok pesantren Al Uhwah di area samping jalan terdapat lafad Allah dan Muhammad berikut beberapa nama-nama sohabat Hulafa Ur Rashidin namun sayang sekali ya bangunan daripada pondok pesantren Al Uhwah sudah tidak terawat seperti ini namun kita akan berfokus kepada pemaparan dan juga penampakan senjata khas Cianjur yang menjadi daya tarik bagi masyarakat Cianjur khususnya umum untuk para pecinta sejarah dan budaya-budaya Sunda satu papan yang menjelaskan pondok pesantren Al Uhwah yang bergerak dalam media madrasah dinia tahfidul Quran pondok pesantren majelis taklim dan paguron bela diri ya wahana pencerahan pemikiran muslim berbasis kearifan budaya lokal yang berada di kebupaten Cianjur kita akan memasuki kawasan pondok pesantren Al Uhwah untuk bertemu Bapak Dadang selaku pemilik daripada Conre asli senjata khas Cianjur ini area daripada rumah Bapak Dadang yang saat ini sedang dalam perbaikan untuk penjelasan lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dadang Fajar selaku pemimpin dari ponok pesantren Al Uhwah namun mohon maaf kedatangan kita bukan pada waktunya mungkin ya karena beliau sedang melakukan proses pembangunan pembangunan jadi mohon maaf eh lagi ada proses tahap pembangunan di pondok pesantren dan ini merupakan salah satu paguron dari Bapak Dadang selaku pemerhati sejarah dan pecinta sejarah dari Cianjur ya ini beberapa potret Padadang ya ketika menggunakan kuda kosong helaran kuda kosong tahun 2017 dan beberapa potret-potret seperti ini dan ini ada Pak Dadang ketika menggunakan kuda kosong jadi mengenang sejarah Karohun Cianjur terlebih dahulu penggunaan kuda kosong ini masih dibudayakan ketika 17 Agustus dan hari jadi Cianjur nah jadi kita akan memasuki kawasan dari pondok pesantren Al Uhwah sebelum menjelaskan sejarah-sejarah benda pusaka khas dari berbagai daerah ini merupakan salah satu ruangan banyak sekali benda-benda sejarah berikut alat-alat kesenian keren ya nah ini ada beberapa tombak ya yang atasnya ada seperti kujang yang lurus seperti ini ya paguruan beladiri Al Uhwah kita akan melihat pula disini ada bonang berikut saron ya tuh ini merupakan alat-alat musik kesenian dahulu yang menjadi khas Nusantara dan ini ada gendang yang di abadikan atau dimuseumkan ya cuma sayang sekali ya ini kita harus lebih peduli ya akan budaya-budaya Sunda ya kita angkat kembali sejarah-sejarah nilai-nilai Sundawi sebagai bentuk rasa hormat kita sebagai masyarakat di berbagai kota dan berbagai daerah setiap kota dan daerah pasti ada sejarahnya masing-masing nah ini pun ada beberapa kendang ya tuh berikut goong dan juga beberapa potret dari leluhur-leluhur kita ya di sebelah sana ada potret dari Prabu Siliwangi ibunya Hiratu Roro Kidul ya berikutnya Hiratu Dewi siapa ya dan Kang Menjeng Adipati Arya Wiratanudatar dalam Cianjur tahun 1818 Raden Haji Surya Kencana dan lain-lainnya Masya Allah Masya Allah ya namun mohon maaf ya ini hanya sebahagia dari berdokumentasi saja yang memang admin lebih ke mengangkat daripada sejarah ini di depan pondok pesantren al-uhwah ada banyak sekali ikan ya indah sekali sahabat tuh ada ikan koi ada jembatan pula ada pun baraya yang ingin sejak berkunjung bersirat rahim mengenal sejarah Cianjur ingin mengenal juga benda-benda pusaka dari Bapak Dadang silahkan anda bisa berkunjung ke rumahnya Bapak Dadang di pondok pesantren al-uhwah nah ini merupakan tempat berwudu ya dan toilet oke baraya air saat ini saya sedang bersama Bapak Dadang Fajar selaku pemimpin dari pondok pesantren al-uhwah sekaligus budayawan Cianjur ya Pak Dadang ya Pak Dadang pecinta sejarah dan pecinta budaya cuman pemerhati sajalah oh pemerhati budaya ya Pak Dadang mohon maaf saya kedatangan kesini untuk bersilaturahim dan barangkali bisa menjelaskan sejarah singkat dan juga benda pusaka Cianjur yang dimaksudkan Conre itu seperti apa Pak Dadang Conre itu memang sudah menjadi senjata Cianjur itu sudah berabad-abad hanya saja setelah kejadian ada yang ada seorang dalam yang di Conre yang ditusuk dengan Conre dari situlah Conre mulai disimpan karena dikhawatirkan disalahgunakan mungkin kalau dulu kalau sekarang mungkin seperti senjata api atau apa gitu ya nah kalau dulu kan senjata tajam dan diantaranya Conre Conre ini kemasurannya berbeda dengan yang lain berbeda dengan keris berbeda dengan kujang gitu kan golok dan lain sebagainya kalau Banten punya golok gitu Pulau Jawa punya keris kemudian Jawa Barat punya kujang Cianjur punya khas namanya Conre ya bentuknya hampir mirip dengan badik tapi ada perbedaannya mirip seperti huruf pro kalau badik Makassar lurus badik Lampung lurus kemudian Rencong juga lurus kalau kita seperti huruf pro dan Conre ini pertama kali diperkenalkan oleh siapa Pak Dadang? tidak ada yang memperkenalkan sampai saat ini juga kita angkat kembali karena sampai sekarang siapa penemu Conre itu belum tahu yang membuat pertama itu hanya yang jelas itu menjadi khas Cianjur jadi untuk beberapa kalangan Conre itu dimiliki oleh orang Cianjur dimiliki oleh Kujang dan menjadi salah satu senjata khas Cianjur menjadi khas Cianjur berarti bukan Kujang tapi Conre Kujang itu Jawa Barat Kujang itu Jawa Barat Kujang Jawa Barat gitu ya kalau golokan Banten gitu khasnya itu Kalimantan boleh tanya Pak pemegang pertamanya di Conre tidak ada yang tahu seperti pemegang cangkul pertama siapa? parang pertama siapa? memilih kris pertama itu siapa? itu tidak ada yang tahu kalau senjata itu sudah secara otomatis dia menjadi benda budaya benda budaya itu udah otak manusia sudah semua berbicara tentang itu waktu itu waktu itu dan ada juga seperti ritual Hajat Conre ya itu Hajat Conre kebetulan di kami ini sengaja munculkan ritual bukan ritual sih ya pesta saja lah saya sebut festival Hajat Conre itu untuk menghimpun para pengagam Conre yang ada di lingkungan Jawa Barat pasti asalnya dari Cianjur itu ya Alhamdulillah orang-orang Cianjur yang dari berbagai kota itu biasanya hadir pada tanggal 21 Juli di tempat kami di sini sudah baku itu karena sekaligus dengan hari jadi pesantren ini miladnya gitu Al-Ukhwar kami sebut milangkala karena kami berbasis karifan budaya lokal pesantren kami adalah pesantren berbasis karifan budaya lokal menghajar budaya lokal berarti menghajar pesantren kami gitu aja Masya Allah Masya Allah itu bukan anti budaya justru budaya itu harus dihargai sebagai salah satu hazanah bagaimana membentuk dakwah melalui karifan budaya lokal iya 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 dan mungkin fungsi daripada Conre tersebut itu lebih untuk apa Pak? ya tergantung pemegang sama seperti golok apakah dia mau dipakai alat bertani atau untuk bertanding atau bertarung dan lain sebagainya mempertahankan diri itu karena senjata tajam kan tidak ada khasnya ya setiap golok senjata tajam itu tidak ada khasnya walaupun golok itu misalnya golok ini untuk pemotong daging tapi tiba-tiba dipakai untuk bertarung ya itu silahkan-silahkan saja artinya Conre ini untuk senjata perang misalnya tapi tiba-tiba kok ada orang yang membunuh salah satu dalem di Cianjur ya itu kan kejahatan saja dipakai kejahatan tapi tidak berarti Conre itu diciptakan untuk kejahatan lebih ke senjata khas ya dan juga Conre itu kan ada Conre Jalu ya Conre Jalu itu bisa dikasih pegangan bisa dikasih perah karena biasanya lurus dan itu disimpan kejahatan di biasanya pemiliknya adalah para tokoh kalau masyarakat umum tokoh dibawah itu misalnya setingkat kepala desa RW itu biasanya eh punyanya jalubika apa Conre bikang itu di belakangnya seperti uril jadi dia nggak bisa di dikasih pegangan jadi itu hanya bentuk kepemilikan seperti pisau Yaman golok Yaman atau pisau Yaman itu ada yang pisau untuk bertarung ada pisau untuk penanda bahwa dia pria dewasa karena orang Yaman pakai pisau itu disimpan di depan itu menunjukkan dia pria dewasa nah Conre itu juga tidak dikasih pegangan karena itu untuk masyarakat umum saya tidak tahu alasannya apa hanya ini diduga saja kalau masyarakat umum kan bawa-bawa senjata nanti takut dipakai enggak benar gitu ya makanya dia tidak bisa dikasih gagang jadi disimpan aja ya sudah menunjukkan ini adalah khas Cianjur kami orang Cianjur seperti sekian Pak orang Cianjur pasti diharapin imahna ayakulah rekletik rek gede nah sekarang sudah berubah karena peradaban iya betul kejenting saca lobak ukuran 1 meter kali 1 meter tapi disitu ada balong ada kolam Conre merupakan senjata tajam warisan dari nenek moyang kita terutama nenek moyang orang Cianjur karena ketika di tempat lain ada badik ada rencong ada kris di jawa barat ada pujang maka di Cianjur ada senjata tajam khas Cianjur ialah Conre hal ini sangat dipandang perlu Conre itu untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat Cianjur karena memang sudah hampir punah dan boleh dikatakan hilang dari pengetahuan generasi muda sekarang tidak sedikit orang Cianjur yang tidak tahu tentang Conre bentuknya yang berbeda dengan kris, kujang, atau badik Conre ini memiliki bentuk seperti cabai dan pasapadnya adalah pasapad cabai sehingga kata orang Cianjur di manawai orang Cianjur hirup tapi di kabawah katalanjuran ada dua jenis Conre yang terdapat di Cianjur yang pertama ini yang disebut dengan Conre Jalu Conre Jalu itu adalah Conre yang diperkenankan untuk menggunakan gagang ini yang disebut dengan Conre Jalu kemudian ada Conre Bikang Conre Bikang itu adalah sama Conre namun tidak bisa menggunakan gagang karena bagian belakangnya ini di pelintir nah dari sisi pembuatannya Conre ini tidak menggunakan perapian tapi menggunakan tangan langsung jadi dilipat langsung berbagai macam bahan itu disatukan dengan tangan tanpa ada turut campur api kemudian setelah dirapihkan dengan tangan juga ini baru di pelintir ketika ini di pelintir maka ini tidak bisa menggunakan kalau dalam bahasa Sunda disebutnya perah jadi tidak pakai gagang, tidak pakai perah ini adalah untuk Conre Bikang kemudian hal lain yang perlu diketahui adalah jika dinyatakan bahwa Conre mirip dengan rencong tentu saja berbeda bangunnya nah kalau rencong ini ke bawah kalau Conre itu ada ke atasnya dikit ini berbeda banget itu perbandingan Conre dengan rencong kemudian ada senjata lain yang mirip dengan Conre misalnya Badik nah ini Badik ini adalah Badik Badik memiliki garis yang hampir lurus sedangkan Conre melengkung ini di dijelaskan supaya tidak ada perbedaan pendapat tentang untuk Conre karena ini adalah khas Janyu kemudian berbeda dengan Golok nah ini namanya Golok atau Bedok dalam bahasa Sunda ini sangat jauh berbeda mungkin kalau Golok di hampir di setiap daerah ada berbeda dengan Conre kemudian di kita dikenal ada yang namanya Chris ini Chris berbeda dengan Conre kemudian kalau di Kalimantan ini ada mandau mandau maka Cianyur memiliki senjata khas Cianyur jadi alangkah lebih baiknya kalau untuk kepentingan hasanah kebudayaan maka Conre ini dilestarikan kembali jadi kita akan mengunjungi salah satu makbarahnya yang dalam di Conre nanti di dalam sana ada yang dalam tarikolot dalam di Conre dan juga taris sepuh saya diantarkan oleh Bapak siapa Pak? Pak Maman oh Bapak Maman oh Bapak Maman kuncen sini kalau dulu itu ibu siapa tuh? ibu Iyah itu mertua Masya Allah terbaru kalau Pak boleh diantarkan ke makbarahnya yang di Conre boleh jadi saat ini kita diantarkan oleh Bapak Maman ya iya selaku kuncen di makbarahnya yang dalam di Conre yang dalam taris sepuh dan yang dalam tarikolot ya kalau gak salah Assalamualaikum ya akhlak kubur bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya waliyallah Assalamualaikum ya sabwatallah Assalamualaikum ya sahiba fi hadhal makbarah wa man hallakum min amwati muslimin angtum lana salafun wa nahnulakum tubba'un wa inna insyaallah hubikum lahikun nah ini Bapak Maman selaku yang mengurusi makbarah di pemoyanan ya Pak ya ini Raden Arya Wiratanudua atau Raden Arya Wiramanggala barangkali tahu sejarah singkatnya Pak Maman sejarah singkatnya ini kan kutera dari Cikundul yang dalam Cikundul jadi yang kedua yang ketiga yang keempat oh dua tiga empat itu disini ini yang empat yang ini ini Raden Tarisepuh Oh Tarisepuh Oke Baraya AR Disini admin akan menjelaskan Sedikit sejarah daripada Makorohnya Raden Aryawira Manggala Jadi Raden Aryawira Tanudua ini atau Raden Aryawira Manggala ini menjamani Di tahun 1691 Sampai 1707 Di masa kepemerintahannya Setelah Eyang Dalam Cikundul Pangeran Jaya Sasana Raden Kangjem Wiratano Datar 2 atau Tarikolot ini merupakan Ataupun menggantikan Pangeran Jaya Sasana Setelah sistem kepemerintahan Dari Eyang Dalam Cikundul Saat ini Saya sedang berada di salah satu makbaroh Yang bernama Raden Kangjem Dalam Wiratano Datar 2 Atau Raden Aryawira Manggala Jadi beliau ini merupakan putra Eyang Dalam Cikundul Atau Pangeran Jaya Sasana Dan menjamani di tahun 1691 Sampai dengan 1701 Dan beliau ini Bupati sesudah Pangeran Jaya Sasana Atau Raden Aryawira Dan gelarnya disebutkan dengan Dalam Tarikolot Nah ini ada salah satu makbaroh Ataupun suhebel makbaroh Yang telah dijelaskan oleh Pangersa Bapak Dadang Fajar Bahwa beliau ketika menjelaskan Senjata pusat kacianjur Yang disebutkan conre itu Hanya sebagai itibar dan pengetahuan saja Bahwa senjata khas cianjur itu Bernama conre Dan ada pun beliau ini Bernama Raden Kangjem Dalam Wiratano Datar 4 Atau yang dibeli gelar Dengan dalam Di conre cianjur Masya Allah Semoga bisa menjadi bahan itibar Dan tadkirat Untuk kita mengenang jasa beliau Sebagai sang tokoh dari cianjur Dan kita doakan Semoga para karuhun-karuhun kita Senantiasa Allah Angkatkan derajatnya Dan yang selanjutnya Yaitu Bupati Ketiga Setelah Raden Aryawira Manggala Raden Arya dalam di conre Kita bisa menemukan Raden Astra Manggala Disebutkan Raden Aryawira Viratano III atau Raden Astra Manggala Menjamannya di tahun 1707 Sampai dengan 1726 Jadi bisa disimpulkan Bahwa Raden Aryawira Tanu II Yang disebut Raden Aryawira Manggala ini Merupakan Bupati setelah Pangeran Jayasasana Ada pun dalam di conre ini Hanya sebahagian daripada Silsilah keturunan Daripada sang tokoh Ada pun yang seperti Sebagai Bupati Tokoh dari cianjur adalah Raden Aryawira Tanu Atau Raden Astra Manggala Ya beliau itu Menjamannya di tahun 1707 Setelah Digantikan dari Raden Aryawira Tanu II Karena disana terlihat 1691 sampai 1701 Dan selanjutnya Raden Aryawira Tanu Astra Manggala 1707 sampai dengan 1726 Yang selanjutnya Durya tersebut Kepada Raden Aryawira Prawira Direja Yang dimakamkan di Pasarian Yang selanjutnya juga Saat ini menjadi salah satu momen Yaitu Bumi Ageng Yang berada di cianjur Keturunan dari salah satu Bupati Raden Aryawira Manggala Atau Bupati kedua setelah Pangeran Jayasasana Barok Allah Usai mengungkap Makbaroh dari Sang Tokoh Cianjur Sebagai Bupati kedua Setelah Pangeran Jayasasana Yang dimakbarohkan disana Yaitu ada tiga makbaroh Dan kita akan menuju ke Salah satu makbaroh Dari pengersa Mama Marzuki Selaku leluhur Dari pondok pesanren Almut Ma'inah Bojong Herang Cianjur ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Waliyallah Assalamualaikum Ya Sofadallah Assalamualaikum Ya Sohibah Fihazal Magbaroh Pangersa Raden Kiai Haji Marzuki Wa man hawlakum Min ambatil muslimin Angtum lana salafun Wa nahnulakum tubba'un Wa inna insya Allah Bikum lahikun Wabibarakati Umil Quran Al-Fatiha Ar-Rahmanirrahim Disini saya akan menjelaskan sedikit Sejarah Sohibahul Magbaroh Pangersa Raden Haji Marzuki Diaw ini adalah Leluhur ataupun Sesemuh dari Pondok pesanren Almut Ma'inah Bojong Herang Pengersa Raden Kiai Haji Marzuki Bin Raden Kiai Haji Yusuf Ini pendiri Dan juga pemimpin Dari Pondok pesanren Almut Ma'inah Bojong Herang Cianjur Yang hingga saat ini Masih beroperasional Masih mengajar oleh Duriah-Duriahnya Dan sosok daripada Al-Mukarrom Pangersa Raden Kiai Haji Marzuki Yaitu Beliau Saat ini Semoga Kemerkahan Allah mengangkat Derajat Daripada Raden Kiai Haji Marzuki Bin Raden Kiai Haji Yusuf Ini Senantiasa Memfirah Rahmat Allah Tercurahkan kepada Beliau Sebagai seorang Ulama Dan leluhur Dari Pondok pesanren Almut Ma'inah Bojong Herang Cianjur Barok Allah Selanjutnya Kita Akan Napaktilas Juga Ke salah satu Makbaroh Yang berada Di sana Tadi kan Kita sudah Mengedukasi Di Tiga Makbaroh Dalam Aria Wiramanggala Atau Tarikolot Dalam Dicondre Dan Dalam Tarisepuh Ini Makbaroh Siapa Unik Eyang Dempet Eyang Dempet Siapa Eyang Dempet Jadi Siapa Eyang Dempet Itu Silahnya Ceritanya Dulu Suami Istri Meninggal Eyang Dempet Menyatu Lagi Jadi Kuburannya Dipisahin Menyatu Lagi Jadi Eyang Dempet Jadi Eyang Dempet Ini Satu Makam Tapi Dua Jasad Suami Istri Sempat Dipisahkan Tapi Ini Kalau Boleh Tahu Sejarah Dan Silsilahnya Dari Mana Kalau Sejarah Saya Kurang Tahu Dulu Katanya Kata Orang Tua Dulu Masih Sangat Sangat Kalau Misalkan Ada Burung Lewat Sini Jatuh Kalau Sangat Jadi Unik Ya Sahabat Kenapa Disebutkan Eyang Dempet Dahulu Kala Memang Ada Dimakamkan Disini Suami Istri Mungkin Ya Keturunan Daripada Tokoh Terdahulu Ketika Dimakamkan Itu Makam Yang Dua Itu Jadi Satu Makanya Disebutkan Eyang Dempet Karena Keunikannya Dempet Itu Bahasa Sunda Ngedempet Atau Menyatu Merapat Makanya Disebutkan Eyang Dempet Kenapa Disebutkan Eyang Mungkin Saja Dahulu Ini Beliau Sosok Keturunan Dari Gegeden Ataupun Raden Keturunan Dari Para tokoh Terdahulu Maka Sebutannya Eyang Mungkin Atas Kuasa Allah Yang Asalnya Makbar Ini Dipisahkan Itu Menyatu Kembali Atau Ngedempet Makanya Disebutkan Eyang Dempet Ini Berdasarkan Sohibul Wilayah Berikut Dari Sepuh Kasepuh Ya Pak Ya Ataupun Kebenarannya Kita Kembalikan Lagi Kepada Allah Wallah Alam Bisawab Namun Semoga Ini Menjadi Bahan Iktibar Dan Tadkiratul Maut Untuk Kita Mengenang Jasa Para Leluhur Dan Berkah Dari Sohibul Makbar Kullu Muslimin Wam Muslimatin Yang Berada Di Pemayanan Ini Barak Allah Oke Baraya Air Dimanapun Anda Berada Terima Kasih Sudah Mengunjungi Channel Youtube Ahli Riwayat Semoga Jasa Jasa Para Leluhur Dan Para Tokoh Di Setiap Daerah Akan Senantiasa Kita Kenang Perjuangannya Dan Menjadi Bahan Iktibar Untuk Kita Semuanya Tadkiratul Maut Wata Zakiril Akhirah Semoga Senantiasa Menjadikan Salah Satu Nilai Nilai Untuk Memperbaiki Kualitas Ibadah Kita Supaya Tingkat Kesebelasan Iman Kita Akan Lebih Ditingkatkan Untuk Memuja Muji Kagus Dina Intinya Satu Jas Merah Jangan Sesekali Merupakan Sejarah Karena Bangsa Yang hebat Adalah Bangsa Yang Tidak Melupakan Sejarah Leluhurnya Akhirul Kalam Wallahu Alamu Bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak